Hai itu masih saat berarti juga kalau dikontekskan dengan isu keadilan dan hukum itu juga bermasalah ya konteks normanya bahkan konteks aparat penegak hukumnya ya hari ini Nah itu salah satu medan pertempurannya itu di rana Justice yang gimana kita ini bergerak makanya itu apa sangat perlu disupport saat ini adalah pengalaman-pengalaman advokasi yang kemudian diilmukan tadi baik mengilmukan tapi pengalaman itu di apa ya di di aktualkan menjadi pengetahuan dan kemudian diajarkan di perguruan tinggi diajarkan di pelatihan-pelatihan apa aparat yang bersegeragam tadi Terima kasih telah menonton hai hai baik kita akan lanjut lagi Mbak Inayah tadi kita ngobrol sangat banyak sebenarnya dari awal ya dari CRPD kemudian lalu curhatan yang cukup banyak tadi kasus-kasus begitu ya tapi yang paling menarik bahwa ini sudah ada mekanisme yang penting ya bahwa kita sudah meratifikasi CRPD kita juga ikut di forum upr di mana semua negara dan bahkan isya itu bisa di review tanggungjawabnya ya terkait dengan isu-isu HAM utamanya adalah terkait dengan isu di febel kemarin sudah muncul gitu Nah kita kayaknya perlu ke Mas Hafiz ini yang yang memang beberapa kali aktif di home rights working group di Jakarta dan mengawal isu banyak ya di upr ya kemarin juga mengawal isu di febel di upr jadi Mas Hafiz kayaknya perlu ini nih perlu menyampaikan terkait dengan upr ini apa kemudian keterlibatan CSO khususnya untuk apa laporan negara ya ini akan seperti apa gitu karena ini tren yang cukup penting ya untuk untuk mengatakan bahwa negara masih belum bertanggungjawab terhadap isu itu hak-hak di febel gitu saya persilakan Mas Hafiz baik terima kasih Mas Hafi'i Mbak Inai mohon maaf saya pakai cincin sama ada tas ya karena ini disability atau defable lawyer klub jadi saya harus kayak lawyer karena saya bukan ngomong Pak cincinnya nggak cuman gini doang harus hampir gitu ya nanti itu kalau udah agak panas biar kayak lawyer kan baik terima kasih sekali lagi jadi memang upr itu adalah forum terbuka sebetulnya upr itu adalah proses dimana PBB mereformasi diri gitu ya bahwa setiap negara itu setara dan tidak ada negara yang paling maju hak asasi manusianya gitu ya semua negara pasti punya masalah HAM kira-kira gitu termasuk negara-negara maju atau negara berkembang meskipun ini apa agak-agak banyak disampaikan oleh pemerintah bahwa memang Indonesia memiliki banyak permasalahan tidak 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 luput dari pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana negara yang lain gitu ya Jadi kalau ada istilah Muhammadiyah itu fastabikul khoirat gitu Mbak berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya pemerintah memang kalau itu apa Kenapa kalau NU eh kalau NU nah kalau kalau ini ketahuan dia Muhammadiyah Mbak saya tergantung sebetulnya nggak apa-apa yang penting kerjanya bareng sama orang NU lebih banyak iya iya silahkan mas Amin nah kalau NU terlalu banyak jadi nggak bisa disebutin eh nah kalau dalam banyak forum internasional pemerintah itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya tapi kami pencari teman karena keburukan gitu nah tipikal yang kalau nggak ngejain PS juga eh lu belum ngejain juga kira-kira gitu ya Jadi kalau kami bareng-bareng nggak ngerjain jangan disalahin gitu kita juga punya masalah yang sama kira-kira gitu jadi memang karena memang mungkin pemerintah kita bukan Muhammadiyah maksud saya hahaha jadinya begitu nah eh seharusnya forum-forum ini dimanai sebagai satu bentuk perbaikan gitu ya jadi karena kita kita juga punya-punya peran untuk mengkritik negara lain kita punya posisi yang sama menyampaikan concern terhadap isu-isu yang terjadi di negara lain gitu ya dan sebaliknya ketika kasus penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas kita belum maksimal maka kemudian eh kita juga dikritik oleh negara-negara itu kira-kira gitu itu yang yang nah bedanya memang UPR dengan CRPD kalau UPR ini aktornya negara kalau CRPD aktornya itu expert jadi eh tim ahli yang ditunjuk oleh negara PBB kemudian mereka yang mereview ketika sidang sidang CRPD itu saya agak ini Mbak Mas Syafi'i nasionalisme saya itu tergugah gitu Oh gitu ya dan eh apa ya bahasanya ya terpental-pental gitu ya nasionalisme terpental-pental mau jujur atau gimana gitu eh harusnya ada banyak hal yang bisa disampaikan oleh pemerintah ketika ditanya soal disabilitas berhadapan dengan hukum misalkan gitu ya teman-teman disini kan melakukan banyak hal gitu ya kita tahu Mbak Nurul kita tahu Mbak Ipung kita tahu teman-teman pusham yang bekerja sehari-hari mendampingi penegak hukum gitu kan bikin regulasi training segala macam yang sampai sekarang PP39 sudah kita coba sebarkan teman-teman formasi juga sama gitu kan tapi itu sayangnya nggak ada yang tersampaikan gitu loh jadi rasa nasionalisme saya itu kayak aduh ini kok nggak keluar semua gitu kita di di apa dihujat dengan berbagai macam pertanyaan oleh komite tapi nggak keluar gitu loh good practice capaian apa yang sudah dilakukan itu betul-betul nggak tersampaikan kan jadi dalam konteks itu memang kita menyerahkan ini kan kalau kita kan pemerintah selalu bilang ini apa namanya forum internasional kayak serang-serangan gitu loh nasionalisme kita harus tumbuh gitu kan karena kita nggak punya senjata kita serahkan pemerintah untuk defense terhadap apa yang kemudian diserang dari negara luar atau dari pihak eksternal tadi gitu kan masalahnya kita udah siapin senjata kita udah coba bikin senjata gitu ya pas di medan perang itu nggak ada yang keluar di di hujam aja sama serangan-serangan musuh diem aja gitu kan nggak mau nah itu dia nah itu dia nah ini cocok Mas Hafiz ini masuk besok jadi start ahlinya kemenkumham gitu jadi jadi itu ya saya bilang nasionalisme saya tercabik-cabik itu gitu ya jadi gerget gitu loh harusnya apa yang sudah dilakukan itu bisa tercompile nah ini seiring dengan yang tadi disampaikan Mas Ishak menurut saya kita sangat lemah di bidang data jadi bukan cuman apa yang kita lakukan dengan penegak hukum gitu ya misalkan asistensi yang sudah diberikan oleh sigap sabda pusham formasi gitu ya yang mungkin masih bercerai-berai tapi juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah di internal pun tercerai-berai kita tidak punya satu data yang memang kita cuman ngeklik gitu ya kalau pemerintah ditanya gitu kan bagaimana progresmu soal akses keadilan disabilitas gitu kan dia tinggal klik muncul semua dia tinggal jelasin gitu jadi senjatanya dibuat tapi ketika mau perang senjatanya bingung dimana ya senjatanya kira-kira begitu harusnya senjata itu ya udah udah siap udah lengkap tinggal dipakai kira-kira gitu Mbak Nay dan Mas Safi ya itu yang kelihatan kemarin Mbak Inaya jadi memang pemerintah Indonesia itu yang dilaporkan itu undang-undang cipta kerja yang dibanggakan di forum yang kalau disingkat jadi undang-undang cilaka itu ya itu yang di apa namanya yang dibanggakan luar biasa jadi ini adalah apa menjamin hak pekerja teman-teman perempuan dan lain-lain begitu ya itu malah yang dibanggakan dan itu niat baik demi kayak tadi itu menuju difabel kaya punya banyak yang baik tapi kok nggak masuk Iya mungkin gini mungkin yang kurang itu tadi senjatanya semuanya semuanya udah lengkap yang kurang itu reward Mas jadi gini mungkin kita bisa ngomong ke pemerintah eh pemerintah kalau kamu ngelakuin ini semua kamu bisa lo julitin negara lain yuk-yuk bisa yuk mungkin itu yang memotivasi mas nah jadi kayaknya yang perlu dikawal itu sebenarnya malah ininya ya apa namanya ada problem banyak yang baiknya ya yang disampaikan hukum berenggah hukum tapi sebenarnya progresnya itu cukup baik dalam beberapa hal ya Undang-Undang 8 kemudian PP39 dan beberapa aturan turunan yang lain bahkan sudah ada program-program yang perlu di-highlight untuk mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya gitu Nah eh saya nanya lagi nih ke Mas Abis dan Mas Joni gitu-gitu jadi ini kan berarti kan negara harus didampingi juga juga ini Pak jadi terkait dengan bahwa negara punya tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak yang diatur dalam CRPD utamanya adalah isu keadilan dan hukum ya tapi pada sisi yang lain ketika laporan negara ini malah nggak siap untuk mengatakan negara sudah melakukan langkah-langkah dan bahkan blunder jadi apa namanya yang direkomendasikan dulu tidak tidak apa ya tidak ada jawaban yang cukup memuaskan misalkan muncul kemarin itu soal hukuman mati bahwa Indonesia itu banyak sekali itu soal bahwa Indonesia itu wajib apa namanya direkomendasikan menghapkan hukuman mati Indonesia itu mestinya meratifikasi protokol dua yang melarang hak sipil politik ya kompetensi politik yang melarakan hukuman mati dan itu dari dulu sampai sekarang enggak ada langkah-langkah gitu dan bahkan porsinya itu kemarin malah merespon isu Papua yang cukup banyak gitu padahal negara yang lain yang apa namanya merespon isu Papua itu sebenarnya enggak cukup banyak juga gitu kan nah ini bagaimana nih respon Mas Hafiz atau Mas Joni ya untuk pendampingan terhadap negara ini ya makanya begini Mas Syafie dan Mbak Nay jadi skema program IPJ ini sponsor maklum harus keluar kalau enggak nanti bahaya kasihan fasilitator ya kan enggak dikasih ongkos pulang eh nah sifat program yang kita dorong memang adalah asistensi dan fasilitasi Mas jadi di ruang itu sebetulnya cuman memang penguatan terhadap bagaimana kita membangun satu sinergi yang lebih kuat gitu ya dan teman-teman bisa bekerja dengan pemerintah pemerintah daerah gitu ya termasuk juga data yang tadi saya sampaikan itu yang menjadi poin penting itu yang pertama yang kedua kalau kita membaca gerakan masyarakat sipil sejak reformasi kan sebetulnya ada perubahannya ada perubahan yang signifikan dimana memang dalam hal-hal tertentu vis-a-vis masih berlaku gitu ya ketika misalkan kemarin RKUHP yang dikritik sedemikian rupa gitu kan tapi di sisi yang lain kita kan tidak bisa juga menafikan adanya partisipasi dan kolaborasi teman-teman beberapa teman-teman organisasi masyarakat sipil bahkan membentuk koalisi memberikan draft dan lain sebagainya nah di ruang itu yang mungkin bisa kita perkuat pilihan strategi itu harus jangan sampai strategi kita kemudian memperkuat strategi yang bersifat defensif atau vis-a-vis gitu ya tapi di saat tertentu ternyata kebutuhannya adalah asistensi gitu ya atau sebaliknya kebutuhannya adalah kita bersifat bahasanya Mbak Nah itu menjuliti negara gitu ya tapi ternyata kita lebih banyak berkolaborasi gitu loh jadi di ruang itu yang perlu 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 diperkuat intinya maksud saya dalam hal bagaimana kita memperkuat negara dalam konteks penguatan penyandang disabilitas terutama akses keadilan gitu kan itu perlu dipastikan tujuannya jadi kayak misalkan kenapa beberapa teman-teman banyak masuk dalam skema penguatan kapasiti building gitu ya kemudian penyusunan regulasi di internal kejaksaan kepolisian mahkamah agung kemudian di BPHN dengan bantuan hukumnya gitu ya itu bagian dari proses fasilitasi itu tapi bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan hak-haknya dan yang mengetahui situasinya adalah teman-teman di PO yang perlu disampaikan kepada penegak hukum itu tetap harus kira-kira gitu jadi eh yang sering kita gunakan itu istilahnya critical engagement kalau Kemlu pemerintah Indonesia menggunakan istilah constructive engagement kira-kira gitu jadi apa itu Pak dijelaskan Pak kita tetap kritis tapi engage gitu loh kita tetap kritis tapi engage karena apa karena kekuatan masyarakat sipil ya pada independensinya gitu ya pada independensinya pada apa namanya kekuatan mereka untuk kemudian menyuarakan apa yang terjadi di lapangan kira-kira gitu nah peran itu yang kemudian kita perkuat gitu ya tanpa harus menciderai dalam tanda kutip relasi kita dengan pemangku kewajiban karena kita mau 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 terus menerus menggunakan strategi-strategi yang keras dalam tanda kutip gitu yang radihal gitu kan ya ternyata dampaknya juga nggak ada gitu loh maksud saya jadi agak realistis agak realistis strateginya seperti apa capainya bagaimana dan kemudian kita bekerja bersama kita tapi tetap kritis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kira-kira gitu Mas Afi ya menarik Pak Inaya ya jadi pendekatannya kayaknya memang gerakan sosial hari ini tuh tidak seperti dulu ya karena hari ini kan memang apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Tuhan sudah diatur sebagai bagian dari human-right sebagai baik bagian dari manusia bahkan sudah ada hukumnya dan negara disitu menyatakan sendiri bahwa mereka harus bertanggung jawab gitu kan harus bertanggung jawab artinya tidak boleh tidak kita harus melakukan apa yang sudah dijanjikan di dalam dokumen hukum itu kan tambahan Mas tapi tambahan sekarang kita di era digital dimana jejak-jejak kelihatan semua Mas jadi kalau mau diujak rame-rame juga bisa kalau nggak dilakuin kalau nggak dilakuin nah artinya itu ya yaitu mungkin apa itu yang bermasalah berarti ya Nah berarti apakah negara tidak sadar bahwa mereka membuat hukum meratifikasi hukum atau apa ya apa sih jangan-jangan sebaliknya begini media sosial justru menggantikan pola pressure yang dilakukan oleh masyarakat sipil di zaman-zaman dulu gitu loh kalau dulu mungkin kita demo gitu ya di DPR di presiden gitu kan berhari-hari dengan jumlah ribuan orang yang kalau sekarang dalam tanda kutip ya kayaknya juga ada efek tapi tidak maksimal justru sebaliknya ketika desakan media sosial yang berapa berhari-hari gitu ya sampai trending segala macam kebijakan justru berubah gitu loh takut media sekarang ini itu sebabnya KUHP disahkan Mas hahaha 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 iya tapi sekitar hanya kebaipung ya berhati-kantar ya ya kalau kata mas Hafif ini sudah ada progress progressnya senjatanya udah lengkap lumayan lumayan lengkap lah ya kita ingin nanya sebenarnya pemerintah ini eh apa masalahnya apa gemuk apa apa-apa mungkin progresnya tadi masalah tersebut progres yang mungkin menjadi catatan dari pemerintah itu apa sih baikpun di dalam konteks hukum ya yang sudah dicap dan mungkin ini kita perlu kawal ke depan ya Oh ya nanti bisa disambung Mbak Nurul Mbak Lisa makasih masafi wah kalau ditanya pemerintah masalahnya apa harusnya tanya ke pemerintah masalahnya apa masalahnya banyak baik tapi kalau saya melihat ya ternyata eh di negara kita yang mengakui bahwa hukum itu positifis ketika dia sudah disahkan kemudian dipahami semua masyarakat ternyata itu tidak terjadi juga dan sering lupa kebijakan apa yang sudah disahkan itu pun kemudian lupa itu ya banyak sekali yang 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 seperti itu kemudian yang kedua bahwa tampaknya pemerintah itu akan bergerak ketika ada desakan desakan dari masyarakat atau desakan dari luar termasuk dari negara-negara anggota PP itu ya ya ini ini yang yang menjadi yang menjadi yang menjadi yang menjadi problem juga dan kemudian kayaknya rankingnya kemudian ranking dari desakan itu nah sehingga kalau situasinya seperti ini kawan-kawan yang tidak punya peluang untuk mengkomunikasikan atau mendesak ini jadi akan terus tertinggal begitu karena kalau saya melihat tampaknya nggak tahu ini mungkin kebodohan saya untuk melihat bagaimana negara melakukan sesuatu ya sepertinya tidak ada rule ini akan mencapai apa ini akan seperti apa strateginya bagaimana gitu kalau zaman dulu mungkin kita lihat GBHN ya tapi sekarang kita bingung nih begitu ganti menteri ganti presiden ganti lagi kan begitu ya kemudian akan mencapai apa kemudian juga dari isu-isu strategisnya ya ternyata yang yang tahun ini konsentrasinya pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi gitu sementara di aspek hukum lepas gitu nah ini juga tantangan tantangan tersendiri sementara kita juga dihadapkan pada proses-proses gerilya untuk merubah hukum yang itu ternyata dampaknya melemahkan peran masyarakat seperti UU ITE gitu ya itu melemahkan kemudian UKPK kemudian undang-undang cipta kerja dan lainnya ini kenapa posisi kita malah jadi lebih mundur begitu nah ini juga tantangan tersendiri kemudian kalau saya melihat seperti laporan yang sudah di ketika sidang di UNTRPD begitu ya ini tantangannya adalah loh kemudian negara ketika menyusun laporan ini konsultasinya kemana satu yang kedua keterlibatan masyarakat sipil dimana gitu ini ini tantangan nih atau sudah dianggap musuh kali ya nggak diajak saya juga nggak tahu mungkin nama saya sudah di-backlist saya juga nggak tahu ya tapi ini ini kemudian ruang konsultasinya dimana kemudian partisipasi masyarakat sipilnya dimana gitu ya kayak contohnya aku kemarin itu kan ketika dibuka forum partisipasi masyarakat sipil kamu waktu itu komunitas disabilitas hanya waktu jam 9 sampai jam 12 online pesertanya 200 kita mau usul apa nah ini partisipasi penuh dan bermakna ini kemudian akan dipertanyakan dimana tempatnya gitu ruangnya dimana gitu padahal pengalaman kami satu kali pertemuan satu pasal untuk membahas PP itu nggak selesai nggak selesai maka ada pertemuan berkali-kali yang itu harus diuji dengan kebijakan-kebijakan yang lain gitu kemudian kita kembali konsultasi ke komunitas ini seperti apa gitu ke dalam jaringan gitu nah ternyata proses-proses seperti ini tidak terjadi gitu bahkan ketika kita akan berpartisipasi dalam kebijakan yang sedang dibahas mencari draftnya itu setengah mati susah sekali nah ruang-ruang untuk partisipasi penuh ini tidak tidak kemudian dibuka gitu maka kadang kami bertanya jangan-jangan forum-forum partisipasi itu hanya untuk legalitas saja kehadiran kami nah ini yang yang menjadi menjadi tantangan juga belum lagi ke dalam penyusunan laporan-laporan kemudian terkait dengan perkembangan selama ini itu isu-isu akses keadilan itu sampai dimana ternyata pemerintah tidak pernah memfasilitasi forum seperti ini sampai dimana sih disabilitas mencapai keadilan kebijakannya seperti apa evaluasinya bagaimana ini masih mis di mana gitu bahkan pergerakan untuk advokasi hukum untuk disabilitas itu baru berjalan 2014 sampai sekarang dulu tidak pernah terjadi seperti itu nah ini juga juga menjadi tantangan gitu ke depan akan akan seperti apa gitu nah kemudian juga kalau kita melihat masih ada dua sisi ya jadi kayak pemerintah kita itu ada di dua dua pijakan yang pertama di satu sisi untuk mengakui keberadaan HAM gitu warga masyarakatnya tetapi di sisi yang lain keran-keran untuk bagaimana bagaimana mewujudkan melindungi kemudian memajukan ini tidak ada artinya kebijakan pengakuan itu ada tetapi kemudian implementasinya siapa yang mengawalnya panismennya seperti apa teknik monitoring evaluasinya bagaimana peran masyarakat seperti apa gitu ini ini enggak 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 ada di dalam mekanisme-mekanisme kebijakan yang ada begitu Mas Hafieh makasih baik makasih Pak Ipung Pak Nurul silahkan ya tadi sedikit ya jadi kalau tadi Mas Hafies Mbak Ipung bahwa sebenarnya kalau saya sih ada sedikit cerita gitu ya bahwa terlibat dalam draft yang akan dibawa sebetulnya dilaporkan untuk yang CRPD tapi bukan saya nggak bikin tapi intinya adalah saya terlibat di dalam proses ada beberapa kali pertemuan dan mereka mengkonsultasikan dan itu menghadirkan banyak organisasi disabilitas di Indonesia kita setidaknya membaca bahwa itu dokumen itu kalau misalnya dilaporkan kita nggak malu-malu amat sebetulnya itu nah persoalannya kemudian dokumen tidak dibaca Mas itulah sebetulnya posisinya disitu jadi waktu itu jadi waktu itu begitu lihat gitu saya komen gitu dengan salah satu yang waktu itu hadir dan juga hadir di jenewa juga ini kenapa dokumen kemarin setidaknya itu bisa dibaca oh memang beliau nggak mau baca ya sudah gitu kan selesai ada gitu kan jadi manualnya dibaca Mas besok saya di blacklist juga oke nggak papa gitu ya karena memperjelas situasi oke yang kedua berkaitan tadi apa namanya kenapa kemudian sistem kita masih seperti ini gitu ya saya tuh tadi tiba-tiba teringat misalnya kita kita membaca sesuatu sebetulnya informasinya bagus aturannya ada cuman kita baca aja tapi nggak ngerti isinya kadang kebaik kita enggak sih inget nggak misalnya kita kebaca gitu informasinya itu tiba-tiba tapi isinya itu sebetulnya ada di kepala kita beda gitu ada tulisannya nah inilah maknanya kadang-kadang kita pemahamannya memang jauh dari apa ini sini dia kemana kita mikirnya kemana gitu nah ini sebetulnya situasi yang ada di saya pikir dari regulasi oke kalau ngomongin regulasi ada nggak benar oke ada regulasi tidak berpihak tapi saat regulasi pun itu berpihak bisa jadi pemaknaan dari implementator ini yang nggak benar gitu nggak nggak paham nah pengalaman misalnya kita ngomongin dari undang-undang 8 2016 PP39 kemudian ada SKSK tuh misalnya di salah satu lembaga tuh misalnya di saya ngomongin Mahkamah Agung itu udah bagus tuh tertera sistem tapi begitu sampai ke pengadilan pengadilan sendiri bingung gitu ya mau melaksanakannya melaksanakannya gimana ngomongin pengadilan-pengadilan yang aksesibel pengadilan aksesibel itu kayak apa sih maksudnya gitu jadi terus harus apa yang harus disiapkan padahal itu ada di aturannya cuman bisa jadi mereka nggak pernah jadi mereka bisa jadi nggak ketemu pernah ketemu sama penyandang disabilitas atau kalau ketemu mereka ya Oh yang dilihat cuman apa dan apa jadi nggak ngerti nggak paham terus kenapa ini harus disediakan itu nggak ngerti juga gitu itu belum sampai ke situ itu cuman cuman ngomong bentuknya aja nggak ngerti loh nah itu yang kemudian di awal-awal kami juga menemui itu kemudian kalau harus menghadapi mereka juga bingung gitu Nah itu yang kemudian seperti tadi butuh memang tadi critical engagement atau mitra-mitra kritis saya tadi juga ikut juga apa namanya ini bagian-bagian dari kerja-kerja bareng kami juga dengan AIPJ untuk sebetulnya menjelaskan kepada para ini apa negah hukum gitu ya pada lembaga-lembaga penegah hukum itu sebetulnya apa yang dimaknai apa yang dimaksud di dalam undang-undang dan implementasinya akan seperti apa karena memang jauh mas jadi jauh itu dalam artian pemahaman ini cukup jauh karena mungkin memang diawali bahwa kalau ngomongin problem disability itu kan ada problem struktural ada problem kultural nah inilah strukturalnya mungkin sudah ada ada beberapa yang aturan tadi setidaknya kalau kita ngomong minimal sudah ada tapi secara kultural inilah yang kemudian ternyata ini menjadi penghambat banyak untuk kemudian mengimplementasikan contoh misalnya kalau kita ngomongin ini kita ngomongin ini masih basisnya perkotaan ya perspektifnya perkotaan yang kemudian mudah untuk akses mudah ini kalau di luar Jawa di kepulauan gimana disana misalnya bahkan seorang penyandang disabilitas atau defable kemudian dia menjadi korban kekerasan pelakunya adalah misalnya ketua adat ketua adatnya di ini apa sudah ditahan di kepolisian itu seluruh orang itu kepolisian digerutuk itu karena mereka menganggap memposisikan bahwa penyandang disabilitas terutama perempuan disabilitas atau anak perempuan disabilitas itu harganya mungkin enggak ada 10 persen dibandingkan dengan harga ketua adat bahkan minus katanya coba ya jadi enggak ada gitu nah inilah sebetulnya menurut saya secara kultural juga masih sangat persoalan gitu Mbak ya Mas Afiit mungkin kalau bisa di apa namanya bisa dirangkum tadi itu apa yang dikatakan oleh Mbak Nurul itu sebenarnya Mbak Nurul cuman mau bilang meminjam kata-kata para SJW pemerintah please educate yourself itu tanggung jawab dirinya sendiri ya tapi 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 Mas Afiit saya tuh sebagai saya mau saya yakin ini adalah pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman yang umum yang tidak ada di tidak ada di lingkup aktivitas teman-teman difabel misalnya gitu ya yang saya mungkin buat Mas Syarif atau Mas Joni terserah siapa yang mau jawab apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman nih secara umum masyarakat secara umum itu apa sih yang diharapkan oleh teman-teman kepada kami gitu apa yang bisa kami lakukan untuk entah mendorong ini misalnya membuat pemerintah mau melaksanakan apa namanya rekomendasinya atau apa sebenarnya diharapkan tuh apa siapa ini boleh angkat tangan atau Mas Syarif Oh Soneh berat ini jadi sederhana sebetulnya Mbak kita itu entah kapan itu kemungkinan juga akan jadi difabel sederhana loh ya tinggal tunggu waktu nanti kita berharap umur kita panjang loh Insyaallah umur kita panjang nanti begitu umur kita panjang itu entah penglihatan yang duluan berkurang pendengaran yang duluan berkurang atau jangan-jangan bukan sampai umur panjang nanti tahu-tahu di tengah jalan ya iya nah untuk bilang kita nggak tapi kemungkinan menjadi difabel dalam situasi apa namanya yang banyak bencana dan seterusnya itu sangat tinggi artinya bisa jadi isu ini sebetulnya bukan hanya isunya 10 atau 15 persen masyarakat yang datanya enggak ada di Indonesia tapi tapi ini ini jadi isu kita semua jadi yang sebenarnya diharapkan itu simple kalau kita memperjuangkan isu ini ini yang sering kami denger ya terus terang wah soal yang lain saja belum selesai kok Mas ngapain harus bersuara soal difabel ketika teman-teman datang ke lembaga bantuan hukum waduh kami ini memang menyediakan bantuan hukum tapi bukan untuk yang seperti itu tolong kalau yang seperti itu kesigap saja kesabda saja gitu seperti itu artinya sebetulnya pertanyaan besarnya dimanakah sebetulnya rasa kemanusiaan kita itu saya kira yang yang perlu menjadi selalu menjadi pengingat bahwa kami itu pingin kita semua ingin bahwa isu inklusi difabel ini adalah tanggung jawab kita bersama bukan hanya sabda sigap atau kemudian pusam UI yang kemudian berbicara soal akses terhadap keadilan bagi difabel nah lawyer-lawyer temannya Mas Arli itu ya cari uang boleh lah gitu ya ya tapi ya kalau ngomong soal bantuan hukum untuk masyarakat rentan ya itu isu kalian juga gitu loh jangan cari-cari klien pengusaha aja gitu nanti apa-apa dirujuknya ke Mbak Nurul, ke Mbak Ipung gitu mereka terbatas kita semua terbatas kekuatannya sehingga ketika kemudian kita atau kawan-kawan yang bergerak di isu keadilan oke kami bergerak di isu keadilan sehingga akses terhadap keadilan itu kemudian perlu dipunyai oleh semua termasuk kemudian ketika ada teman-teman difabel yang datang soal gimana caranya kita belajar sama-sama tapi bukan untuk kemudian memindahkan tanggung jawab bahwa itu bukan tanggung jawab kami karena kami enggak tahu caranya gitu itu saja Mbak terima kasih ya terima kasih Mas Joni Mas Saif mungkin bisa menambahkan silahkan Mas Saif diperjelas lagi diulang pertanyaannya tadi terkesima terkesima ya jadi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman secara umum publik secara umum gitu Mas Saif terkait hal ini ya kalau tadi Mas Joni mempertegas bahwa isu disabilitas ini seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga yang memang setiap harinya konsen di isu-isu difabel nah kalau dari kita untuk menuju sampai ke tahap itu saya rasa selama ini juga organisasi difabel selalu terbuka misalnya ketika dibutuhkan untuk melakukan kolaborasi artinya kerja-kerja bersama dalam pewujudan pemenuhan hak-hak disabilitas itu bisa dilakukan secara bersama-sama yang yang penting kemudian adalah apakah ruang-ruang itu misalnya bisa sudah mulai ada dibuka oleh semua kalangan yang bisa melibatkan teman-teman difabel itu untuk bisa berpartisipasi di situ nah saya rasa ini yang penting juga nanti ke depannya menjadi perhatian kita bersama agar isu inklusif ini bisa dipelajari bersama dan bisa menjadi pengetahuan yang diketahui oleh bukan hanya dari organisasi disabilitas itu sendiri tetapi pihak-pihak lain yang sebenarnya punya tanggung jawab juga dalam pengaruh setaman isu disabilitas mungkin itu iya artinya perlu ada ini Mbak ya perlu ada kemauan bersama untuk belajar isu difabilitas ya baik di teman-teman dan difabel sendiri karena komunitasnya cukup banyak bahkan di teman-teman gerakan yang lain juga butuh hal yang sama bahkan pemerintah sebagai pemangku kewajiban itu juga memiliki kewajiban memiliki hal yang sama ya untuk belajar gitu kan untuk belajar cuman sekali lagi kan ini butuh ini ya butuh kemauan dan kayaknya butuh yang menjadi fasilitator kan nah fasilitatornya mestinya negara ini mempercumpahkan semua komunitas ini ya kan itu makanya saya mau nanya nih ke Mas Syahid Mas Syahid ini sebenarnya setelah ada rekomendasi dan segala macam gitu ya apa sih follow up yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap hal tersebut oke makasih Mbak Ina follow up apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk semua hal yang kita udah bicarakan gitu kira-kira ya sebelum ke situ saya ingin melanjutkan Mas Joni dan Mas Syahid tadi bahwa isu disabilitas adalah isu kita bersama karena kalau bahasanya Mas Joni semua orang itu berpotensi mengalami disabilitas kapanpun dimanapun demikian juga dengan persoalan akses pada keadilan semua orang juga berpotensi berurusan dengan urusan akses pada keadilan nah sehingga urgensi untuk mendorong isu disabilitas di ruang publik dan akses keadilan sebagai konteksnya itu juga sama pentingnya gitu karena aku saya kira semua diantara kita ini sekarang udah mulai ada urusannya dengan hukum gitu kan dengan hal-hal yang bersifat hukum dari yang mulai sederhana misalnya kita berkontrak ada sebagian orang mungkin yang punya asuransi ada sebagian orang yang mungkin punya perjanjian jual-beli dan lain yang itu berpotensi memunculkan isu keadilan isu hukum disitu sehingga isu akses keadilan pun sebenarnya juga melekat pada diri kita masing-masing sehingga kepedulian kita pada diri kita sebenarnya berbanding lurus juga dengan kepedulian pada isu akses keadilan di febel dan lain-lain itu yang pertama nah yang kedua kedepannya apa sih masyarakat sipil bisa lakukan gitu sebenarnya saya berada di kapasitas yang sangat kecil disini karena orang-orang besar semua nih Mbak yang bisa menjawab nih sebenarnya sahit yang besar hahaha hahaha kita sama-sama besar jadi mungkin ini enggak yang gagasan yang begitu besar gitu tapi kita bisa berkaca misalnya dari concluding observation aja misalnya disitu kan salah satu rekomendasi jadi untuk empat tahun ke depan gitu pemerintahkan harus bikin semacam plan of action yang lebih spesifik ke depannya kira-kira apa yang pemerintah akan lakukan gitu untuk menghilangkan hambatan dalam akses to justice bagi teman-teman penyandang disabilitas sekarang kita tahu ada peraturan presiden tentang ranham itu yang udah ada spesifik prioritas pada isu inklusi tapi kan seperti apa itu dicapai hingga 2025 itu belum ada nah masyarakat sipil sebenarnya bisa ngambil kontribusi disini kita bisa misalnya bersama-sama mendorong semacam mungkin yang lebih spesifik itu milestone tahunan gitu sampai 2025 atau 2026 prioritas apa nih yang bisa didorong bersama-sama dengan pemerintah gitu kalau tadi bahasanya Mas Hafiz itu critical engagement gitu nah masalahnya mungkin per tahun gitu kita bikin tahun pertama kita akan menghilangkan hambatan apa dan secara paralel akan menghilangkan hambatan apa tahun kedua apa tahun ketiga apa-apa dan masyarakat sipil disitu terlibat secara bermakna gitu teman-teman disabilitas juga mendorong itu yang nondisabilitas juga mendorong itu sehingga kalau bahasa Mas Hafiz tadi kan sinergi harmoni dan kolaboratif tuh semuanya nah gitu nah itu sih Mbak sebenarnya yang bisa kita lakukan dari sekarang sebenarnya mungkin bahasa pendeknya mendampingi atau bersama-sama gitu dengan pemerintah bikin roadmap tuh untuk 4-5 tahun ke depan kerja apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk menghilangkan hambatan-hambatan ini dan itu harus spesifik dan terukur gitu jangan sekedar oh 2025 kita ingin akses keadilan inklusif gitu tapi nggak jelas kayak kata Mbak Nur tadi inklusif itu maknanya apa jangan-jangan ada pergeseran makna atau perbedaan makna dan lain-lain itu semua dibikin terukur dan spesifik artinya tadi kalau berangkat dari Mas sahit itu Mbak Inaya sebenarnya pemerintah itu ya kalau misalkan berdasarkan pada CRPD kemudian fokus terus kepada pasal 12-13 terkait dengan hak keadilan dan persamaan akses-akses dan keadilan dan keadilan kemudian negara tadi sudah ada apa namanya rekomendasi dari Komite CRPD ya terkait dengan isu hukum termasuk ada kontek rekomendasi dari UPR yang juga terkait dengan isu defable cukup banyak ya isu pendidikan keadilan hukum juga muncul artinya itu butuh ada diskusi yang cukup mendalam ya yang ini mesti di fasilitas di fasilitas oleh pemerintah untuk merespon rekomendasi CRPD merespon dari rekomendasi dari UPR apa yang mereka harus lakukan bahwa mereka sudah melakukan langkah-langkah gitu artinya butuh roadmap kan ini butuh roadmap nah ini kayaknya Mas Hafiz ini gimana ini kan butuh roadmap butuh kolaborasi sehingga kemudian kita tidak berulang berulang terus-menerus kita dihakimi kira-kira gitu ya dihakimi oleh Komite CRPD termasuk negara-negara-negara di UPR itu itu gimana mestinya deh nah sebelum ke situ Mas soal jadi sebagaimana yang tema yang sempat kita diskusikan sebelumnya ya yang terpenting itu kan mungkin soal kita mengubah perspektif dari cariti ke right base gitu ya saya kemarin tuh mikir gitu mikir terus sembari di jalan gitu di pesawat gitu ya apa yang paling cocok kira-kira yang bisa kita pakai yang paling mudah itu ternyata soal ketika kita berjual beli jadi teman-teman kita semua kan pernah beli barang sesuatu gitu ya eh kemudian kita kita berikan uang kita terima barangnya barang itu jadi hak kita kan ya kan jadi hak kita kalau misalkan pembelinya penjualnya tidak kasih barangnya teman-teman kita semua akan ribut kan kalau di salah satu di banyak itu ya ada komplainnya gitu ya kalau di pasar ya bisa jadi berantem juga gitu kan antara pembeli sama penjual Kenapa bisa berantem karena itu haknya gitu ada kewajiban yang diberikan yaitu uang gitu ya kemudian ada hak yang harus didapatkan oleh pembeli nah itu bukan jadi pembeli penjual memberikan barang ke pembeli itu bukan belas kasihan itu bukan yaudah karena kasihan nama lu gitu ya gua kasih barangnya lu pakai deh bukan karena itu tapi karena si pembeli memberikan kewajibannya dan dia punya hak atas itu nah dalam konteks bernegara kemudian karena kita menyerahkan apa namanya tanggung jawab kita untuk dilindungi di ayomi gitu ya seperti halnya termasuk juga bagi kita yang berhadapan dengan hukum maka penjual itu adalah negara kita akan menyerahkan balik lagi ke konsep paling dasar negara hukum gitu kan kontrak sosial dan lain-lain kita akan menyerahkan hak kita kepada negara untuk kemudian dikelola nah pengelolaan itu adanya di negara kelebihan negara ya mereka mendapatkan pajak dari warga negara mereka mendapatkan persenjataan ataupun kelengkapan alat kenegaraannya gitu ya yang kemudian mengekat mereka sebagai satu kewajiban sehingga memberikan dan menjamin hak penyandang disabilitas itu bukan pemberian nih kamu disabilitas saya kasih ya ini kebaikan hati kami bukan tapi bagian dari kewajiban mereka karena kita sudah memberikan hak kita kepada negara kira-kira gitu kewajiban kita untuk bayar pajak menghormati kepolisian menghormati penegakan hukum menghormati DPR yang mengeluarkan kebijakan walaupun kayak KUHP gitu ya tapi itu kewajiban yang sudah kita serahkan gitu loh dan negara harusnya memang punya kewajiban juga untuk melindungi hak kita tadi gitu loh jadi jangan perubahan perspektif perspektif itu yang yang penting gitu ya dari cariti dari nih saya berjasa memberikan kebijakan kepada disabilitas bukan itu kewajibanmu gitu ya dan ini hak bagi kami kira-kira gitu nah yang perlu dilakukan kedepan saya setuju tadi dengan Mas siapa Mas Mas Syahid gitu ya itu kalau lihat Mas Syahid itu inget Mas Inung kalau pakai baju-baju kaos gitu selalu kemejanya dibuka saya kelamaan di pesantren jadi nggak nyaman kalau begitu terlalu reman-reman gitu kurang gimana gitu ya eh berkahnya nggak dapet gitu maaf Mas Inung Oh gitu ya dari temen dia nah eh saya setuju dengan dengan tadi Mas Syahid soal kita perlu roadmap kita perlu bagaimana kemudian jadi ada rekomendasi lagi harusnya pokal poinnya jelas kemen soskah kemen kumhamkah kemen lukah Bapenas kah gitu ya diajak duduk bareng semua stakeholder apa saja rekomendasinya untuk menjawab rekomendasi itu bahasa Mbak Naik tadi cincinnya udah mulai begini nih Mbak Naik rekomendasinya di plototin satu-satu gitu ya kemudian siapa melakukan apa targetnya apa jangka waktunya bagaimana nah dari situ baru kemudian gerak bersama gerak bersama rekomendasi dilaksanakan kemudian pada tahap tertentu tahun pertama tahun kedua itu sama-sama dievaluasi kalau nggak gitu kita jadi sibuk empat tahunan lima tahunan gitu ya seremonial ketika komite lima tahun berikutnya komite nanya lagi laporannya apa kita baru gerak bergerubuk nah pola itu yang mungkin perlu kita perbaiki ya baik dari sisi pemerintah atau dari kita penyandang organisasi penyandang disabilitasnya karena semakin kita bisa rapi semakin bisa kita mengumpulkan data dan informasi maka informasinya juga akan semakin bisa terungkap kepada publik kira-kira begitu itu Mas Syafi'i dan Mbak Naik Iya itu keren ya artinya pemerintah punya roadmap ya tapi problemnya memang kita itu di pemerintah aja nih Mbak eh artinya pemerintah itu dalam konteks membuat kebijakan membuat program itu memang tidak berjalan tidak berjalan sesuai dengan roadmap tidak berjalan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang muncul di level internasional di apa UPR kemudian yang di CRPD begitu ya dan bahkan di konvensi-konvensi yang lain salah satunya misalkan kita sudah mengesahkan RKU HP gitu dan disitu ada banyak pasal yang itu memang dipersoalkan sejak lama gitu soal hukuman mati soal hak kebisahan berpendapat dan itu enggak tahu itu disadari atau bagaimana ya tapi menurut saya itu adalah kita itu selalu blunder dan mengulangi masalah yang sebenarnya harus diperbaiki gitu nah eh dan itu muncul di Kemenkumham nah maksud saya roadmap itu mestinya harus dibuat ya jadi kita memang memapa namanya menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang menjadi kritik dari CSO yang muncul di forum UPR itu juga hahaha hahaha itu gimana Mas Joni mau minta tolong responnya ini ya eh Hai saya ingat suatu ketika saya itu ngobrol dengan Mas Hafiz waktu itu dengerin bareng atau sidang UPR ya waktu itu jadi satu lontaran Mas Hafiz adalah kalau kita ini jangan sampai terlalu sibuk dengan rutinitas empat tahunan artinya kawalan kita terhadap UPR mekanisme-mekanisme BBB CRPD itu jangan hanya berhenti pada forum-forum internasionalnya saja itu tapi bagaimana kita selalu membawa hasil-hasilnya itu kedalam kerja-kerja yang berkelanjutan di tingkat nasional jadi itu saya kira auto kritik terhadap apa namanya apa CSO atau utamanya DPO saat ini gitu berkaitan dengan isu di babel tapi mungkin tidak tidak relevan di ruang ini karena yang disini semuanya mengerjakan terus Nah artinya kalau ini dikaitkan dengan yang tadi apa namanya harus kita akui bahwa hari ini Yang kita maknai sebagai ruang partisipasi adalah kita yang menciptakan Itu sesuatu yang harus kita sadari bahwa itulah hari ini situasi kita Saya ingat betul perjalanan PP39 itu awalnya itu bukan kita diundang Tapi Mbak Ipung dan teman-teman yang ngotot datang dengan konsep dengan ide gitu ya Bahkan dibilang ngapain cari akomodasi yang layak emang di Wabel mau minta mobil mewah Rumah dinas, oh enggak dinas kok minta rumah dinas gitu Nah dan itu terjadi sampai sekarang ruang-ruang partisipasi itu Itu teman-teman kalau mau datang ikut acara ya berarti mau enggak mau harus biayai sendiri gitu Atau malah ngebosi gitu kan Nah sehingga memang tadi bicara soal apa namanya regulasi-regulasi yang sudah ada Atau kemudian yang ada tapi apa namanya sebagian masih belum sesuai dengan aspirasi kita Itu ruang itu sangat-sangat terbuka karena memang ruang partisipasinya sendiri adalah ruang partisipasi Di mana kita yang merebut space itu gitu Belum pada ruang partisipasi yang apa namanya memang disediakan untuk kita Yang kemudian memang jalan untuk apa namanya aspirasi itu diserap pun sudah disiapkan gitu Saya yakin di berbagai penyusunan undang-undang, peraturan politik, pemeraturan menteri, kawan-kawan bukan hanya berhenti pada penyampaian gagasan Tapi harus sampai pada mendikte pengetiknya gitu Jadi kekuasaan itu adalah ketika kita bisa berkenalan dan akrab dengan yang ngetik regulasi Bukan dengan yang rapat ya Iya rapat itu satu hal tapi kemudian hal yang lain itu yang lebih panjang yang harus dilakukan gitu Minimal ganti dari kata dapat jadi wajib gitu kan Nah itu misalnya Nah dalam konteks itu maka kembali lagi bahwa Membawa Rekomendasi-rekomendasi ini ke ruang-ruang Kebijakan tingkat nasional dan daerah Kemudian secara konsisten untuk mengerjakannya Sampai kemudian akhirnya katakanlah roadmap Itu menjadi sangat penting gitu ya Dan saya kira justru apa namanya Kita udah dapat nih ide-nya gitu Kalau kemudian ini jadi satu apa namanya tawaran yang kita sepakati bersama Artinya peta jalan menuju apa namanya Akses terhadap keadilan yang inklusif misalnya Kemudian menjadi satu agenda bersama Yang kemudian kita kawal, kita lakukan bersama-sama Nah poin berikutnya saya kira memang Apa namanya kalau kita akan sampai pada penyusunan peta jalan itu Yang kemudian sangat penting adalah bahwa Sebenarnya kita punya banyak model praktek baik Dimana itu adalah Mayoritas Bukan mayoritas ya Bahkan sangat mayoritas Itu dimulai dari kerja Kawan-kawan semua gitu Sehingga memang mau tidak mau ya Dalam situasi hari ini Dimana partisipasi itu masih menjadi ruang yang memang harus kita reput Kita create Itu ya kita yang harus memulai gitu Saya kira kita gak bisa menunggu Tapi kemudian Harus memulai sesuatu Dari sini Begitu mas Menarik Menarik Termasuk saya kira kerja Kalau di pemerintah ya Mbak Inayai Kayaknya di Ranham itu Kayaknya bisa memasukkan roadmap itu ya Mas ya Ya silahkan Mbak Ibu Nah ini terkait dengan Petajalan untuk Peradilan inklusif ya Kami coba Koordinasi dengan KSP Dan saat ini juga Coba koordinasi dengan Ibu Deputi Lima ya Terkait dengan Akses keadilan Dan sepertinya KSP merespon baik Dan ingin Juga terlibat di dalam Penyusunan Tentang peradilan inklusif Nah nanti insya Allah Di tanggal 272829 Kita akan ada seminar Dengan aparat penegak hukum Tiga institusi penegak hukum Dan kemudian Akan coba ditindaklanjuti Dengan roadmap Nah ini sangat nyambung sekali Ketika nanti Kita juga bisa terlibat Sama-sama Di dalam Penyusunan roadmap itu Artinya KSP Mulai membuka jalan Untuk ini Makasih banyak Menarik Gimana Mbak Iya jadi Yang dimasukkan Mbak Ibu Berarti Mbak Ibu Nanti udah bukan jadi bagian dari Rombongan liar tadi ya Masuk ya Tapi beneran dibukain pintu gitu ya Boleh Oke Mungkin Kita balik ke Mas Joni lagi Tadi kan Mas Joni juga Udah 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 Bicara soal roadmapnya tadi Mungkin Mas Joni juga Bisa Mengelaborasi Kemudian review dari UPRnya sendiri Apa Yang mungkin jadi bahan peta jalan tadi ya Betul Jadi bahan Saya kira salah satu yang Yang cukup menarik Memang Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Siapa? Mas Syed Syed ya Terkait dengan Jadi sebenarnya Di luar Apa namanya Regulasi yang sudah mulai membaik Itu kemudian bagaimana itu diturunkan kepada Praktis-praktis gitu Yang kemudian memang Memperlihatkan Apa namanya Perlindungan yang lebih konkret Terkait dengan Terutama hak atas keadilan Kestaraan hukum Bagi difabel Nah Apa yang terjadi hari ini Sebetulnya kan masih Sporadik ya Kalau kita bisa melihat Di luar soal bahwa Misalnya Sudah ada PP39 Misalnya Tapi kemudian Secara praktik Itu masih berlangsung Sporadik Artinya Kalau kita melihat Beberapa praktik Yang sudah lebih baik Di beberapa Apa namanya Kepolisian Misalnya Kejaksaan Pengadilan Itu lebih didasarkan Karena Mereka mulai tersentuh Setelah ketemu banyak Dengan Mas Syafi'i Mas Syed Dengan Mbak Ipung Dengan Mbak Nurul Dan teman-teman Tapi Katakanlah untuk Membungkus praktik itu Menjadi sesuatu yang harus Itu Kita belum punya Teman-teman masih berjuang Perkap Misalnya Kemudian Percak Kemudian Permah Misalnya Yang kemudian Dapat memayungi Proses-proses Beracara yang memastikan Keadilan bagi difabel Saya kira itu bisa menjadi Salah satu milestone Yang kemudian Bicara tentang Akses to justice Itu jangan sampai berhenti Pada RAM Guiding block Berhenti pada Apa namanya Papan informasi Yang sudah ada Running text Dan seterusnya Itu hanya Rana fisik Tapi Proses beracara Itu yang justru Akan sangat memastikan Bahwa Proses peradilan itu Perk Kalau mau dibalik Justru sebenarnya Papan informasi Dan lain-lain itu Bisa selesai Ketika ada pendamping Ketika ada yang Memastikan ada pendamping Disabilitas yang bisa Menghantarkan informasi Soal guiding block Mungkin itu bisa selesai Ketika Satpam Atau security Dan petugas yang ada Di depan Itu lebih aware Tapi Tadi Memastikan proses Acara yang Memang Memposisikan Difabel secara Fair Dalam trial Proses Itu PR Jadi Kalau kita mau Bikin roadmap Kita perlu Mailstone Itu setidaknya Bisa jadi Mailstone Konkret Yang kemudian Negara harus siapkan Itu Baik Terima kasih Mas Joni Kita sudah Sampai Di ujung-ujung Di ujung Karena tadi Sudah disampaikan Jam Berapa 12.40 ya Mbak Inaya Baik Kita sudah diskusi Sangat Panjang Dan cukup detail Sekiranya Walaupun memang Perlu didetailkan lagi Kalau ingin lebih dalam Sekarang Kita ingin minta Mas Isak Salim Ini untuk Memberikan Catatan Catatan Dari diskusi Kita ya Dari mulai Apa CRPD Kemudian JPR Sampai dengan Kasus Sampai dengan Petajalan Tadi Silakan Mas Isak Ini sebenarnya Peran yang paling Berat Kalau jadi reporter Dari awal Sampai akhir Harus Mendengar Setiap Teks Atau Pembicaraan Nah Tapi diskusi kita Memang Diawali Dari Pemaparan Fakta-fakta Disabilitas Atau Fenomena Disabilitas Disabilitas Dan itu Menurut saya Menjadi Sangat Menarik Karena kita Tidak berangkat Dari UNCRPD Atau UPR Yang sangat Legal Formal Jadi justru Kita Diantar Oleh Mbak Dwi Dan Teman-teman Tadi Cak Awawa Itu Memper Tontonkan Atau Memperlihatkan Sejumlah Fenomena Disabilitas Termasuk Misalnya Pasung Atau Gerakan Deinstitusionalisasi Apa Perawatan Disabilitas Mental Yang selama Ini Ternyata Praktik Merupakan Praktik Pelanggaran HAM Nah Kemudian Yang kedua Barulah Kita Diantar Bahwa UNCRPD Maupun UPR Itu Hal Penting Dan Perlu Diperhatikan Baik Dari Aspek Pemenuhannya Monitoring Maupun Pelaporannya Kita Mendengar Banyak Anekdot Tentang Proses Pelaporan Tadi Itu Yang Kita Saksikan Baik Secara Langsung Maupun Melalui Layar Nah Kita Masih Membutuhkan Kerja Keras Untuk Ketiga Hal Tadi Yang Jika Tadi Mas Johnny Sudah Singgung Jika Menggunakan Instrumen HAM Maka Di Sisi Struktur Atau Ketersediaan Kebijakan Yang Menyimpan Komitmen Pemerintah Untuk Melindungi Dan Memberdayakan Defable Sudah Cukup Baik Di PP Saja Kita Katakan Lhat Tinggal Tertinggal Satu Soal PP Konsesi Itu Ya Satu PP Yang Mungkin Bisa Membuat Kita Kayanya Di Di Bayangkan Banyak Sekali Diskon Nanti Di Di Prole Ya Walaupun Harus Berkursi Loda Dulu Kalau Mau Lama 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 Nanti Malah Ada Pelang Difabel Dilarang Belanja Itu Mungkin Yang Membuat PP Konsesi Tidak Jadi Dijadi Jadi Ada Perlawanan Dari Sektor Private Kemudian Dari Sisi Indikator Kedua Proses Apa Proses Nah Ini Juga Banyak Hal Yang Kita Seperti Syarif Sudah Jelaskan Dari Sisi Proses Dimana Upaya Upaya Pemerintah Memenuhi Hak Disabilitas Ternyata Lima Tahun Pasca Pengesahan Undang-Undang Disabilitas Itu Masih Menyimpan Banyak Persoalan Yang Perlu Dibenahi Tapi Laporan Itu Cukup Menunjukkan Adanya Hal-hal Yang Bagian-bagian Mana Yang Perlu Dibenahi Atau Diperkuat Itu Di Laporan Itu Ada Dan Kemudian Di Indikator Ketiga Yaitu Hasil Jadi Bagaimana Sebenarnya UNCRPD Ini Kemudian Itu Dinikmati Oleh Difable Nah Yang Keempat Itu Dukungan Pada Aktivisme Difable Khususnya Yang Bertempur Di ranah Keadilan Ini Harus Terus Dilakukan Tadi Sponsor Sudah Menyampaikan Untuk Terus Mendukung Mengemukakan Komitmen Untuk Terus Mendukung Aktivisme Ini Dengan 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 Prinsip Melawan Sampai Mati Ya Jadi Karena Memang Aktivisme Difable Ini Bisa Dan Telah Mengubah Sejumlah Praktik Yang Abelis Menjadi Lebih Equal Bahkan Inklusif Ya Ada Banyak Perubahan Perubahan Mbak Ipung Dengan Tujuh Tadi Yang Sebenarnya Kalau Saya Catat Ada 13 Itu Menunjukkan Ya Soalnya Mbak Ipun Tidak Menyebut 123 Di Awal 7 Begitu Di Di Ureh Ada 13 Mbak Nah Itu Itu Contoh Bagaimana Jejak Jejak Aktivisme Difable Telah Menunjukkan Sejumlah Keberhasilan Mengubah Abelis Menjadi Inklusif Itu Dan Juga Yang Penting Perubahan Perspektif Baik Perspektif Siapapun Ya Bukan Hanya Negara Disini Jadi Atau Bahkan Sebenarnya Beyond Beyond State Ini Justru Ada Di Pikiran Semua Orang Praktik Pembangunan Dan Juga Perlakuan Masyarakat Tadi Ada Contoh Dari Masyarakat Adat Bagaimana Nilai Dari Ketua Adat Itu Lebih Tinggi Daripada Anak Disabilitas Perempuan Lalu Yang Kelima Dukungan Dan Penguatan Dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Memantapkan Akses Terhadap Keadilan Ini Sangat Penting Ini Berulang Ulang Kalau Bahasa Nyelenehnya Mbak Inaya Tadi Educated Yourself Itu Maksudnya Itu Kita Bantu Dia Untuk Educated Atau Kita Ini Kerja Panjang To Educated Ourself Relating To Diversity Of Humanity Kemudian Yang Ke Enam Terakhir Ruang Partisipasi Harus Terus Dijaga Agar Terbuka Dan Akses Bagi Warga Negara Jika Perlu Ini Bahasanya Mas Jika Perlu Diklaim Atau Reclaiming Jadi Kalau Ada Invited Space Kita Tidak Diundang Tapi Itu Hak Kita Datang Saja Itu Berlakukan Klaiming Disitu Dan Merbut Mike Reclaiming Sudah Itu Spesifik Langsung Mbak Ipung Tapi Ipung Sudah Bukan Gerombolan Udah Resmi Walaupun Walaupun Sebenarnya Banyak Contoh Justru Teman-teman Difable Activist Ini Created Space Jadi Membuka Ruang-ruang Alternatif Daripada Ikuti Pemerintah Kita Punya Laporan Aja Nggak Dibaca Mbak Nur Yaudah Bikin Bikin Ruang Sedih Mudah Nanti Ada UPR Alternatif Dari Kawan Kawan Di Fable Ya Malah Ada Ya Itu Credit Space Nah Jadi Ini Perlu Tetap Dijaga Terbuka Dan Akses Kebanyakan Sekarang Terbuka Tapi Tidak Akses Jadi Diundang Di Fable Terus Dilantai 7 Itu Tidak Ada Lift Itu Tetap Juga Termasuk Dalam hal Menyusun Tadi Mas Sapi Singgung Tentang Peta Jalan Nah Peta Jalan Ini Juga Harus Akses Mas Hapi Seperti Google Map Itu Akses Kalau Bikin Peta Jalan Akses Juga Ya Berarti Bukan Akses Justice Sekira Itu Yang Saya Bisa Catat 6 Poin Dari Diskusi Kita Empat Jam Terima Terima Kasih Mas Issa Salim Jadi Apa Yang Diungkap Mas Issa Adalah Catatan Sekaligus Penegasan Ya Dari Refleksi Pemenuhan Atas Keadilan Dan Hukum Bagi Defable Sekaligus Memrap Up Diskusi Kita Hari Ini Mas Syafie Dan Jelas Sudah Tadi Sudah Banyak Yang Dipak An Review Dari UPR Sudah Jelas Kemudian Perlu Adanya Roadmap Sudah Ditegaskan Oleh Semuanya Dan Sudah Ada Dari Dari Semuanya Memberikan Begitu Banyak Rekomendasi Dan Tentu Saya Akan Menutup Dengan Mengutip Mbak Nurul Dan Saya Akan Itu Semua Senjata Yang Tidak Akan Bisa Digunakan Kalau Tidak Saya Akan Ini Mengutip Tulisan Di Laptopnya Mas Ishak Hashtag Baca Aja Dulu Jadi Ada Gunanya Senjata Kalau Tidak Dibaca Jadi Mungkin Itu Rekomendasi Paling Kuat Mbak Nurul Buat Pemerintah Itu Dibaca Mas Afi Untuk Diskusi Kita Hari Ini Dan Akan Ditutup Dengan Satu Performance Dari Mas Joni Multitalenta Sekali Terima kasih Ini buat kita semuanya Tepuk tangan buat kita semuanya Tepuk tangan buat kita semuanya Tepuk tangan untuk Mas Joni Silahkan Mas Joni Silahkan Mas Joni Baik Saya akan Menyanyi atas permintaan Perintah dari Mas Andi Sang produser Jadi Lagunya Judulnya Nothing About Us Without Us Itu Ciptaannya Pak Krek Dan saya Tahun 2017 Itu Spirit lagu ini Sebenarnya Pengen Bilang Soal Bahwa Sebenarnya Apa namanya Bicara Tentang Difable Itu Harus Penuh Pelibatan Difable Sendiri Jadi Sangat relevan Dengan Apa yang kita Diskusikan Hari ini Soal Partisipasi Soal Space Yang harus terbuka Dalam Penyusunan Dan implementasi Kebijakan Khususnya Dalam konteks Akses terhadap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!